160 definisi demokrasi, tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada tiga komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka, kalau kita lihat nih, satu tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan pemeriksaan berbicara berapa tahun ini? Ya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi, sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja. Karena dia menjadi penyeimbang. Baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan-tekan-tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil. Kemarin sudah berlangsung pemilunya. Tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan. Dan itu mungkin yang dikatakan dari teman-teman di sana. Jadi, saya melihat Pak E3 Griteria itu, demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya. Soal Wakil Rektor UBN yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran. Apakah Pak Anies juga sepakat dengan ini? Beginilah. Kalau demokrasi itu definisi ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi itu ada tiga komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka, kalau kita lihat nih, mas satu tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua, tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat akhirnya ikut di pemerintahan. Jadi, sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja. Karena dia menjadi penyeimbang, baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan-tekan-tekan, akhirnya nggak ada yang tahan. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil. Kemarin sudah berlangsung pemilunya. Tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan. Dan itu mungkin yang dikatakan dari teman-teman di sana. Jadi,